Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat pagi, selamat siang dan selamat sore untuk semuanya Untuk kesempatan video kali ini saya membuat general reading untuk Yodiak Taurus Ini temanya adalah general reading energi Juli Agustus 2021 Dan seperti biasa, sebelum saya bacakan bacaannya Bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate Itu tergantung energi kamu masing-masing Karena ini general umum energi semua orang Dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu Berarti ini bukan energi kamu Anggap saja ini sebagai hiburan Karena ini hanya sebatas prediksi Oke, langsung saya mulai General reading untuk Yodiak Taurus Juli Agustus 2021 Terima kasih telah menonton! Di sini ada sebuah kartu Wine of Cup Nah, kamu ini bisa saja berhasil Kamu bisa saja sukses atas apa yang kamu harapkan Atas apa yang memang ingin kamu dapatkan Kamu itu pasti bisa Tetapi Atas mencapai semua itu Kamu Apa yang harus bisa belajar atas apa yang sudah kamu lalui sebelumnya Jika di masa sebelumnya Kamu mendapatkan suatu kegagalan Nah, jangan sampai kegagalan sebelumnya itu justru membuat semangat kamu menurun Jangan sampai Kamu harus bisa mengambil hikmah dan pelajaran atas kegagalan tersebut Kamu harus mencari Kenapa? Di masa sebelumnya Apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa mendapatkan suatu kegagalan Nah, jika kamu bisa menemukan hal itu Maka kamu ke depannya akan lebih bisa hati-hati Dan pastinya kamu itu tidak akan melakukan hal yang sama-sama seperti sebelumnya Dan agar kamu tidak mendapatkan suatu kegagalan seperti sebelumnya Jadi sangat penting Jika kita bisa belajar atas apa yang sudah kita lalui Agar kita tidak sampai masuk ke lubang yang sama Dan juga perlu Jangan selalu puas dengan kemampuan yang kamu miliki Kamu harus bisa selalu menambah pengetahuan kamu Menambah wawasan kamu Menambah skill kamu Karena itu sangat penting dan sangat berpengaruh di dalam kamu untuk ke depannya Karena semakin ke depan Itu hal-hal yang baru Itu akan kita dapatkan Jadi kita harus bisa menambah pengetahuan, wawasan, skill Nah, maka sangat penting juga untuk kita bisa belajar atas apa yang sudah kita lalui sebelumnya Dan ada sebuah kartu The Dead Kartu The Dead ini memang kelihatan serem ya Jadi dari judulnya Tetapi Kartu The Dead adalah suatu kartu yang bermakna positif Bisa dibilang ini adalah sebuah kartu pembaruan Ya, pembaruan Bisa dibilang akan ada hal-hal baru yang akan kamu dapatkan Dan bisa jadi kehidupan kamu itu akan menjadi lebih baik dari sebelumnya Jika memang kamu mau belajar dari apa yang sudah kamu lalui sebelumnya Maka kamu akan menjadi sosok yang lebih baik, yang lebih maju dari sebelumnya Jika kamu mendapatkan suatu kegagalan Kamu harus bisa bangkit atas kegagalan itu Dan merubah kegagalan itu sebagai suatu keberhasilan Nah, bisa dibilang seperti itu Four of Christ Ini dari beberapa kamu Taurus Pasti kamu sedang merasakan suatu kegelisahan, kekecewaan, hati, pikiran kamu sedang kacau Kamu memikirkan banyaknya hal yang kamu hadapi Ya, mungkin perjalanan kamu penuh ligu-ligu Ya, mungkin yang dihadapkan kepada kamu itu berat, sulit Tetapi yakinlah kepada diri kamu sendiri King of Pentagram Kamu harus bisa bijak Kamu harus bijak dalam menilai hal-hal apapun yang dihadapkan kepada kamu Dan yakinlah Kamu pasti bisa menyelesaikan semuanya Apapun yang dihadapkan kepada kamu Jika kamu meragukan diri kamu sendiri Jika kamu tidak percaya dengan diri kamu sendiri Justru kamu akan stuck di situ-situ saja Dan hal-hal yang dihadapkan kepada kamu itu tidak akan selesai Dan perlu disarankan Janganlah kamu ini terlalu fokus dengan masalah yang kamu hadapi Tetapi fokuslah kamu dengan jalan keluarnya Agar apa? Jika kamu fokus dengan jalan keluarnya Maka kamu akan lebih peka Peka dalam tanda-tanda dari sekitar kamu yang diberikan kepada kamu Saran yang diberikan kepada kamu Nah, pentingnya hal-hal tersebut itu agar kamu mempunyai pertimbangan Siapa tahu dari saran yang diberikan Dari orang yang sekitar kamu yang memang peduli dengan kamu Kamu bisa menemukan jalan keluar Karena terkadang jalan keluar itu juga Bisa ditemukan dari saran orang sekitar Ada sebuah kartu King of Cup Knick of Pentagram Semangat juang yang tinggi Pantang menyerah Itulah yang harus ada di dalam diri kamu Keyakinan, semangat Dan Selalu berusaha untuk menjadi lebih baik Nah, hal-hal itulah yang sangat Kamu butuhkan untuk mencapai Apa yang memang ingin kamu dapatkan Nah, karena yang saya rasakan Justru Taurus ini adalah seseorang yang dia ini Orangnya pantang menyerah Dia akan berusaha untuk mendapatkan Apa yang memang dia inginkan Nah, ya Ini yang Nah Two of Wands Two of Wands Ini bisa dibilang seperti yang sudah saya katakan tadi Karena dari beberapa Taurus Mungkin kamu orangnya kurang percaya diri Nah Kamu Selalu ragu Dalam Apa ya Dalam melakukan sesuatu yang memang Mungkin dari beberapa kamu Kamu sudah merencanakan sesuatu Rencana-rencana kamu itu sudah matang Dan akan kamu kerjakan Nah, tetapi Ada suatu keraguan di dalam diri kamu Karena kamu kurang percaya diri Mungkin karena dari beberapa Taurus Kamu takut gagal Takut hasilnya kurang maksimal Nah Tetapi Sebelum kita mencoba Kita tidak akan tahu hasilnya Meskipun hasil yang kita dapatkan adalah suatu kegagalan Jangan sampai Kegagalan itu membuat kita berhenti Membuat kita menyerah Jangan sampai Berarti Kita itu masih harus bisa belajar Kita harus memperbaiki diri Kita harus Apa ya Kita harus Pelajari Apa yang kita lakukan Apa yang kita kerjakan Sehingga kita mendapatkan suatu kegagalan Nah Jika kamu bisa menemukan hal tersebut Maka Kamu pasti tidak akan melakukan hal yang sama Ya Agar kegagalan itu tidak kamu dapatkan lagi Nah Sangat pentingnya Yakin dengan sendiri-sendiri Percaya diri Ya Dan selalu bisa belajar Atas apa yang sudah dilalui Nah Dan kedepannya Kamu itu akan Menjadi seseorang yang lebih baik Dan lebih maju Dan bisa jadi Kegagalan yang kamu dapatkan Akan berubah menjadi sebuah kesuksesan Dan sebuah keberhasilan Ya Fifth of Wands Ini memang Perjalanan yang kamu lalui Ini memang penuh rintangan Ya Penuh liku-liku Banyaknya tantangan Dan mungkin dari beberapa Taurus Terkadang kamu pun Merasa lelah Dan kamu menyerah Semangat kamu menurun Nah Jangan sampai seperti itu Hal tersebut Meskipun sulit Berat Penuh liku-liku Itu memang hal yang harus kamu jalani Itu harus Itu memang harus kamu lalui Semua itu Ya Karena Di balik semua itu Ada sesuatu Kesempatan Yang memang Apa ya Yang memang akan Kamu dapatkan Yang memang diberikan Kepada kamu Jadi Meskipun yang kamu dapat Meskipun yang kamu lalui Adalah suatu hal yang Sulit Berat Membuat kamu lelah Ini Jika kamu bisa Melewati semuanya Dan kamu selalu semangat Maka Kesempatan Keberhasilan Itu akan kamu dapatkan Karena kesempatan itu Sebenarnya sudah ada Di hadapan kamu Sudah ada Di depan kamu Tetapi Tinggal bagaimana Cara kamu Untuk mencapai Untuk mendapatkan Kesempatan tersebut Karena disini Five of ones Bergambarkan Seseorang yang Berada di puncak Nah Yang pastinya Di dalam logika Seseorang yang Berada di puncak Dan dia sudah Merasa senang Berhasil Nah Pastinya Dia melalui Hal-hal yang Sulit Nah Ya Seseorang ini Dia naik ke puncak ini Pasti melalui Hal-hal yang berat Hal-hal yang sulit Nah Dan orang ini pun Dia tetap semangat Pantang menyerah Dan pada akhirnya Orang ini Berada di puncak Dan berhasil Seperti dan sesuai Apa yang dia harapkan Nah Ini bisa dilambangkan Seperti itu Ya Jadi harus tetap semangat Untuk mencapai Apa yang memang Ingin kamu dapatkan Dan semoga Apa yang kamu harapkan Apa yang kamu impikan Apa yang kamu inginkan Semua cepat terkabul Dan bisa kamu dapatkan Ya Dan Disini ada Sebuah kartu The Jugemen The Jugemen Adalah sebuah kartu Hasil Hasil atas Apa yang kamu lakukan Di masa sebelumnya Ya Hasil yang kamu dapatkan Ini bisa baik Ataupun buruk Itu tergantung Apa yang kamu lakukan Sebelumnya Jika yang kamu lakukan Sebelumnya Adalah suatu hal Yang positif Dan baik Maka yang akan Kamu dapatkan Adalah hal-hal Baik dan positif Tetapi Jika di masa sebelumnya Kamu melakukan Hal-hal yang negatif Dan tidak baik Maka yang kamu dapatkan Adalah hal yang negatif Dan tidak baik pula Karena kartu Jugemen Adalah hasil Atas Apa yang kamu Tanam Itulah yang akan Kamu panen Nah bisa dibilang Seperti itu Ya Apa yang kamu lakukan Itulah yang akan Kamu dapatkan Nah bisa dibilang Seperti itu Dan disini Ada sebuah kartu Demun Nah Demun ini akan ada Suatu ketidakbaikan Akan ada Suatu ketidakbaikan Nah bisa dibilang Ketidakbaikan ini Ditimbulkan oleh Orang lain Orang yang ada Di sekitar kamu Orang yang Orangnya ini Iri dengan kamu Orangnya tidak suka Melihat kamu berhasil Dia ingin menjatuhkanmu Dia berusaha Untuk menjatuhkanmu Dan terlebih Perlu diwaspadai Tentang hal-hal Sebuah adu domba Ya Tentang Saling menjatuhkan Ini Dia ini berusaha Menjatuhkanmu Dengan cara Dia ini Berkata Hal-hal yang Tidak baik Tentang kamu Kepada semua orang Ya Dia berusaha Menjatuhkanmu Dengan dia Menyebar-nyebar Gosip tentang kamu Tentang hal-hal Yang tidak baik Tentang kamu Kepada orang lain Nah Ataupun justru Apa ya Kamu Di Apa ya Diadu Dengan orang lain Nah Ataupun justru Ini Kamu harus Mewaspadai Bisa di dalam Pekerjaan Karir usaha Ataupun justru Di dalam Lingkup Hubungan asmara kamu Bisa dibilang Seperti itu Ini yang saya rasakan Jika di dalam Hubungan asmara Ini ada Pihak ketiga Yang dia ingin Dia ini Ingin melihat Kamu dengan Pasangan kamu Putus Sehingga Dia ini Berkata yang Tidak-tidak Tentang kamu Di hadapan Pasangan kamu Nah Dan Pasangan kamu pun Dia Langsung saja Percaya Atas apa yang Dikatakan orang tersebut Nah Bisa dibilang Seperti itu Jika Jika kamu Merasakan Ada hal Yang beda Ada hal Yang lain Dari pasangan Kamu Jadi kamu Harus Cari tahu Hal tersebut Cari tahu Hal tersebut Siapa tahu Itu karena Ulahnya Orang-orang Pihak ketiga Yang memang Dia berkata Yang tidak Tidak Yang tidak Baik Tentang kamu Di hadapan Pasangan Kamu Ataupun Ataupun Di dalam lingkup Pekerjaan Dia Orang ini Berusaha Menjatuhkanmu Dia berkata Yang tidak Tidak Tentang kamu Di hadapan Teman-teman Kamu Di partner Kerja Kamu Ataupun Justru Dengan Boss Kamu Jadi Kamu harus Bisa Waspadat Dengan Hal-hal Tersebut Dan Kamu Harus Bisa Mengontrol Emosi Dan Tindakan Kamu Agar Hal tersebut Tidak Semakin Besar Dan Tidak Semakin Rumit Ya Semoga Video ini Bisa Bermanfaat Dan Berguna Untuk Kamu Dan Selalulah Bijak Dalam Menerima Setiap Informasi Ambil Segi Positifnya Agar Kita Termotivasi Buang Segi Negatifnya Ataupun Jangan Didengarkan Atas Hal Negatif Yang Saya Bacakan Ya Jangan Lupa Tersenyum Untuk Hari Ini Semoga Kita Selalu Bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh